Halo pemirsa, ketemu lagi dengan kita Kali ini kita akan membahas mengenai kejar Pada kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah apa saja yang mungkin terjadi pada kejar disini Yang pertama, mungkin masalah yang mungkin terjadi adalah Apabila kita punya anak atau anak kecil di rumah kita mungkin sering bermain-main dengan mesin jet kita Dan terlepas semuanya, kejarnya disini Dan kita tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya Untuk mengembalikannya sangat mudah, tinggal memasang bagian ini Bagian disini Ini secara berlawanan Seperti ini Kita masukkan Dan bagian ini Kalau ada Kalau ada juga tidak masalah Kita pasang seperti ini Dan bagian selanjutnya adalah Per Bagian yang terakhir adalah Mur Seperti ini Cukup mudah Nah, masalah lain yang mungkin terjadi ketika Mesin jet kita mengalami masalah Mungkin adalah Kalau mesin jet kita Sudah lama tidak digunakan Dan mungkin mungkin ada Muncul karat atau korosi Seperti ini Timbul korosi ketika mesin jet Lama tidak digunakan Untuk menyelesaikan masalah seperti ini Cukup mudah Cukup di amplas saja Sampai karat atau korosinya hilang Untuk mengamplas kecar Saya menggunakan Amplas besi 3.60 Cara mengamplasnya Letakkan amplas di meja yang datar Dan Gosokkan kejar pada amplasnya Seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Masalah yang mungkin terjadi pada kejar Kemungkinan ketika kita menggunakan mesin jahit Terima kasih telah menonton Ini fungsinya adalah Kejar ini fungsinya adalah untuk Menekan benang Jadi benang tidak akan secara bebas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi terasa agak longgar Nah masalah yang mungkin terjadi Disini kemungkinan ada otoran yang mengganjal Atau benang yang tertinggal disitu Dan kita cukup membersihkannya Kemungkinan ada benang atau kotoran Yang mengganjal disini Menjadikan kejar ini tidak bisa menekan benang Atau kemungkinan juga karena Sudah lama digunakan Kejar ini ada bagian yang aus Atau Ada Bekas Benang disini Dan kita cukup Mengamplasnya sampai semua permukaan Disini rata Apabila sudah rata Maka itu sudah normal Jika mungkin terjadi Kerusakan pada kejar ini Memerlukan penggantian seluruh bagian Maka untuk mencobotnya Mencobot kejar dari mesin cahitnya Atau kita longgarkan Baut yang disini Sudah longgar Ini akan mudah Terlepas Seperti ini Kita ganti yang baru Sudah selesai Sudah kuat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa Sampai jumpa